Halo, welcome back to my channel. Hari ini kita akan membuat masakan ngawur lagi, tapi ini personally one of my favorites, karena ini gampang banget dan enak banget rasanya para butts. Sesuai judulnya, hari ini gue mau bikin coklat cake gitu, tapi super gampang karena semua cuma dibikin di cangkir gini dan pake microwave doang. Kagak pake oven, kagak pake kompor, super gampang. Dan ini bahan yang keringnya udah gue siapin semua, ada terigu, ada coklat bubuk, ini gula, dan ini ada baking powder, vanilla essence, sama garam secuil doang. Nanti semua bahan lengkapnya akan gue tulis di description box, jadi sekarang tinggal kita bikin aja. Ini dimasukin aja terigunya dulu ke cangkirnya, gue sarankan sih cangkir lo yang agak-agak gede gitu ya, biar nggak ribet. Terus coklat bubuknya juga, terus gula, dan semuanya lah yang tadi sih, tiga bahan dalam satu tempat ini. Dicampur aja pokoknya yang kering-keringnya, abis itu lo aduk rata. Gue udah beberapa kali sih bikin ini, karena menurut gue emang enak banget dan gampang banget. Kayaknya udah kagak mungkin gagal gitu loh, kalau masih gagal juga kayaknya bermasalah banget dengan kepribadian. Tapi pas pertama kali gue nyobain, gue kan kayak seperti biasa nggak pernah nentuin kayak ukuran bahan-bahannya gitu ya. Jadi ngaco kayak terlalu keras lah atau apa, mungkin gue bayangkan terigu atau apa. Jadi untuk kayak baking atau untuk cake-cake dessert gini, emang mendingan lo ikuti aturannya, ikutin resepnya gitu. Tuh, kata emang gue sih begitu, jadi aku ngikut aja udah, makanya sekarang gue kasih ukurannya. Terus bahan yang cairnya, ini gue punya susu putih biasa gitu. Terus taruh aja, dan diaduk lagi. Gue sukanya kayak setengah cup susu gini. Kalau udah tercampur seperti ini, terakhir kita kasih minyak. Minyak gue bener-bener kagak tau seberapa, jadi gue kasih dikit doang. Diaduk semuanya sampai teksturnya kira-kira seperti ini. Cie, kayak orang bener banget gue so-soan ngasih tau. Terus udah, tinggal dimasukin microwave. Biasanya sih gue pake yang high heat-nya, yang settingan paling tinggi, tapi tergantung microwave lo juga ya. Dicoba-coba aja. Ini saya masukkan ke microwave dulu, kira-kira 1 menit, and then I'll be back. Kalau udah jadi kayak gini, asli ini baunya enak banget. Dan ini terserah sih mau lo hias pake apa, gue kasih strawberry aja biar agak cakepan dikit. Tapi karena gue medit dan pelit dan kikir dan bahil, jadi gue kasih cuma 2 biji doang. Terus ini gue tunjukkan dalemnya ya. Ini kayak asli enak banget, gue udah nganget lagi. Gue gak tau ini keleitan apa enggak sih, tapi ini enak parah, luar biasa. Terus masih berasep dikit gitu, hati-hati ya. Ini lumayan panas kalau baru jadi banget gitu. Jadi tungguin aja dulu. Jauh ke susu, sabar dulu. Jadi udah, begitu saja. Udah ya, gue mau makan dulu. Thank you so so much for watching, and I'll see you guys in my next video. Bye!